Hai hai semuanya kembali lagi bersama channel team now space yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya Let's go Barisan lini depan timnas U19 Indonesia kini mulai digembleng secara khusus oleh pelatih Sintayong Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu memiliki perhatian khusus pada jajaran lini depan squad Garuda Muda Momen itu tampak dalam sesi latihan timnas U19 Indonesia belum lama ini Sintayong memberikan program tambahan khusus bagi lini depan timnas U19 Indonesia Akan tetapi Sintayong tidak langsung memimpin pelatihan khusus tersebut Namun sang pelatih menugaskan salah satu asistennya Zainan Radonjik Zainan Radonjik sendiri memang dikenal sebagai striker yang cukup tajam saat masih aktif bermain Dimana pria asal Montenegro itu memiliki reputasi yang cukup mentereng saat berkarir di K-League Dilansir dari transfer market, Zainan Radonjik berhasil mengemasi 47 gol dari 131 penampilannya di K-League Catatan bagus itu pula yang membuat Sintayong memboyong Zainan menjadi asistennya di timnas Indonesia Zainan tampaknya ditugaskan untuk mengasah kemampuan striker timnas U19 Indonesia Dimana sebelum bertolak ke Korea Selatan, sejumlah pemain depan timnas U19 Indonesia dikemblek oleh Zainan dengan sejumlah menu latihan Ronaldo Kuatai dan kawan-kawan pun terlihat bersungguh-sungguh dalam latihan Tidak hanya Zainan, dalam sesi latihan tersebut juga didampingi oleh penerjemah Sintayong Yu Jaihun Striker timnas U19 Indonesia Riki Pratama menjelaskan bahwa latihan yang diberikan Zainan berfokus untuk mengasah penyelesaian akhir para pemain Tadi diberikan sesi latihan tambahan buat striker untuk mengasah finishing dan daya tahan fisik Ungkap Riki Pratama dikutip dari kanal Youtube PSSI Riki Pratama sendiri menilai latihan yang diberikan Sintayong cukup berat Meski begitu, Riki Pratama mengaku tetap semangat menjalani latihan Proses latihannya cukup intens dan berat, tapi saya dan pemain lain tetap berusaha Ujarnya Posisi penyerang menjadi PR besar Sintayong di segala kelompok umur di timnas Indonesia Karena seperti yang kita tahu, jika timnas Indonesia sulit menemukan penyerang yang tajam dan bisa rutin menjepol gawang tim lawan Itulah sebabnya Sintayong sangat serius untuk membuat penyerang timnas menjadi striker yang mahir menjatak gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!